Hagi-wagi ngajak istri dan anak-anaknya ke playtime. Di sana ada pertunjukan seru dan penyanyi yang cantik guys. Terus penyanyi ini bawa kotak hadiah yang besar banget. Anak-anak Hagi-wagi ditunjuk nih untuk membuka kadonya. Mereka seneng dong dan penasaran banget sama isi kadonya. Pas dibuka, ternyata isinya adalah setangkai bunga raksasa guys. Awalnya para penonton bersuara kagum guys, terus mereka disuruh tutup mata. Kemudian penyanyi ini menggunakan masker dan bunga raksasa itu mengeluarkan serbuk hijau beracun guys. Orang-orang pada berhamburan nih, tapi pintunya ditutup sama Mami Longlegs. Orang-orang yang menghirup serbuknya jadi pingsan guys. Kisimisi terus berjalan nih sambil menyelamatkan anaknya. Tapi dia lemes guys, dia pun berjalan sambil merangkap. Hagi-wagi juga dibuat pingsan nih sama si bunga raksasa. Bayi monster hijau juga jadi pingsan karena menghirup serbuknya. Melihat itu, Kisimisi langsung mematahkan tangkai bunga itu guys. Dia juga menyelamatkan anaknya yang hampir dijatuhan balok nih. Jadi dia yang tertindih. Melihat ibunya bayi biru jadi nangis guys, terus dia membangunkan bayi hijau ini. Ketika mau keluar, mereka juga dihadang sama Mami Longlegs. Kebetulan di luar ruangan ada dino hijau yang mendengar suara teriakan anak-anak. Dia pun langsung mendobrak pintu kemudian menolong anak-anak ini guys. Anak-anak pun segera dibawa keluar. Tapi mereka melihat ibunya sedang melawan perempuan jahat ini guys. Akhirnya mereka bisa lolos nih dari ruangan tadi. Tapi sayang mereka gak bisa nyelamatin ibu mereka guys.